Pertempuran antara pasukan pemerintah Sudan dengan pasukan para militer Rapid Support Forces atau RSF hingga kini masih terus berlanjut. Pentrokan ini merupakan bagian dari perebutan kekuasaan antara Panglima Angkatan Bersenjata Sudan Jenderal Abdel Fattah Burhan dengan kepala pasukan militer Jenderal Muhammad Hamdan Dagalow. Keduanya bersaing berebut kekuasaan ketika fraksi politik bernegosiasi untuk membentuk pemerintahan transisi sipil setelah kudeta militer tahun 2021 silam. Pertempuran di ibu kota Kartong telah berlangsung sejak Sabtu 15 April 2023 dan meluas ke kota-kota lainnya. Pasukan RSF pun melepaskan tembakan terhadap drone militer pemerintah di Kartong pada Senin 17 April 2023. Warga setempat terpaksa tetap berada di dalam rumah lantaran kedua belah pihak terlibat baku tembak dan saling membombardir dengan artileri dan serangan udara. Menurut perwakilan PBB di Sudan Volker Pertes, lebih dari 180 orang meninggal dunia sementara 1.800 orang terluka akibat pertempuran ini. Namun, jumlah korban masih dapat bertambah karena banyak jasad yang tidak dapat dijangkau lantaran bentrokan masih berlangsung. Masih ada 180 orang terakhir, orang terakhir, lebih dari 1.800 orang terakhir, bahkan disini 3 kolek dari periwa World Food Programme yang telah menangkau, menangkau di bekerja untuk menyusunan orang di sudan-da3 di sudan-da4 di sudan-da4. Ini berada di suatu antara, dua armi yang berada di kota, di Batu. With the airport being closed, most bridges being closed, heavy fighting around the airport and the military headquarters, as well as the headquarters of different headquarters of the RSF and the army around Khartoum. Heavy fighting in Darfur, particularly in Al-Fasha, North Darfur, as well as in Zalindji and Niyala, which is central and south Darfur. Gulf War II is a Glad�에 give up pessimistic and isproduchant, and hate what happened.